Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai 5 weton paling tinggi yang dijaga roh binatang suci di dalam dirinya. Tahukah Anda, bahwa setiap manusia yang dilahirkan memiliki binatang suci yang berdiam di dalam dirinya. Sebenarnya, binatang suci ini memiliki peran sebagai penjaga dari setiap masing-masing segel cakra yang dimiliki. Meskipun demikian, kekuatan dari binatang suci ini hanya akan dominan atau paling kuat ketika dimiliki oleh 5 weton yang paling tinggi. Yang dimaksud weton paling tinggi di sini, adalah weton yang paling kuat atau paling tinggi energi cakra gabungannya, yaitu antara cakra bumi yang disimbolkan dengan hari Masehi, dan cakra langit yang disimbolkan dengan hari Pasaran. Berikut ini adalah 5 weton paling tinggi yang dijaga oleh roh binatang suci di dalam dirinya. Tapi sebelumnya, admin juga berharap dukungan dan bantuan dari Anda dengan cara subscribe dan share video ini. Terima kasih. Weton yang paling kuat atau paling tinggi energi cakranya di urutan pertama, adalah weton Sabtu Kliwon. Hari Sabtu adalah pemegang segel dari cakra mahkota bumi, sedangkan Pasaran Kliwon adalah pemegang segel dari cakra mahkota langit, sehingga dengan demikian dapat terlihat bahwa Sabtu Kliwon memiliki energi cakra mahkota yang paling besar di antara weton yang lain. Cakra mahkota mempunyai warna violet, letaknya di sisi bagian atas kepala atau ubun-ubun yang juga merupakan daerah otak dan sistem saraf. Segel dari cakra mahkota ini dijaga oleh binatang suci yang berwujud naga. Elemen dari cakra mahkota ini adalah elemen tanah serta menjadi pusat masuknya energi ilahi ke seluruh lapisan tubuh dan kesadaran. Fungsi dari cakra mahkota adalah berperan dalam integrasi dan pemahaman, jika cakra ini tidak seimbang, maka akibatnya adalah depresi, mengasingkan diri, dan ketidakmampuan untuk belajar serta mengerti. Seseorang yang dominan dengan binatang suci naga ini, jika mampu mengembangkan cakra mahkotanya dengan baik, maka akan memiliki kemampuan untuk mengetahui rahasia alam semesta. Menjaga cakra mahkota ini agar selalu bersih, adalah hal yang sangat penting, supaya energi spiritual keilahian dapat diterima secara terus-menerus oleh sang pemilik wadah. Seorang Sabtu Kliwon jika cakra mahkotanya terbuka dengan sempurna, maka rohnya akan mampu melakukan perjalanan astral kemanapun dia suka. Cara mengaktifkan cakra mahkota ini, adalah dengan memperbanyak laku spiritual atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin aktif spiritualitasnya, maka akan semakin aktif pula cakra mahkota yang ia miliki. Sabtu Kliwon, yang di dalam dirinya bersemayam roh suci berwujud naga ini, akan mampu menguasai cakra-cakra dari pasaran yang lain. Hal ini menempatkan Sabtu Kliwon dengan roh suci naganya menjadi weton paling tinggi di antara yang lainnya. Weton yang paling tinggi atau paling kuat energi cakranya di urutan yang kedua, adalah weton Jumat Wage. Hari Jumat adalah pemegang segel dari cakra ajna bumi, sedangkan pasaran Wage adalah pemegang segel dari cakra ajna langit. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa weton Jumat Wage memiliki energi cakra ajna yang paling tinggi di antara weton lainnya. Cakra ajna atau cakra mata ketiga ini berwarna nila, posisinya adalah di tengah kening, yaitu di antara kedua mata, dan segel dari cakra ajna ini dijaga oleh roh binatang suci yang berwujud burung merak. Elemen pada cakra ajna ini merupakan elemen air dan berfungsi sebagai penglihatan. Penyatuan intuisi dan pikiran. Apabila terjadi ketidakselarasan pada cakra ajna, maka akibatnya adalah sakit kepala, mimpi buruk dan gangguan penglihatan. Disebut sebagai cakra mata ketiga karena cakra ajna yang berkembang aktif dan bersih dapat memberikan kekuatan indera ke-6 atau kekuatan psikis lainnya. Selain sebagai indera ke-6, cakra ajna ini juga merupakan titik pemusatan dan pengatur dari cakra-cakra di bawahnya. Seorang Jumat Wage dengan roh suci burung meraknya yang kuat, sangat memungkinkan mereka dalam menerima pesan dari alam semesta, baik pesan dari masa lalu, ataupun pesan dari masa depan. Atau dengan kata lain, akan dapat memiliki kesadaran yang bagus yang diimbangi dengan pemanfaatan akal yang baik, serta mempunyai sensitivitas indera ke-6 yang tinggi. Woton yang paling tinggi atau paling kuat energi cakranya di urutan ketiga adalah Woton Rabu Pahing. Hari Rabu adalah pemegang segel dari cakra jantung bumi, sedangkan Pasaran Pahing adalah pemegang dari segel cakra jantung langit, sehingga dapat dilihat bahwa Woton Rabu Pahing memiliki energi cakra jantung yang paling kuat di antara Woton lainnya. Cakra jantung ini berwarna hijau dan posisinya terletak pada tengah-tengah dada. Segel dari cakra jantung ini dijaga oleh roh binatang suci yang berwujud kuda terbang atau Pegasus. Cakra jantung memiliki elemen api dan berperan dalam beberapa hal penting, yaitu memberikan welas asih, pemenuhan hajat hidup, energi mental, kesadaran, dan penyembuhan. Semuanya itu bisa untuk diri sendiri dan juga orang lain. Cakra jantung adalah cakra yang amat penting dalam spiritual, karena dihubungkan sebagai lambang cinta kasih dan penyembuhan. Cakra jantung yang kecil, kotor, atau terhambat, akan memiliki kecenderungan bersifat egois, sombong, fanatik, rakus, munafik, dan selalu gelisah, bahkan akan memicu penyakit seperti gangguan jantung, asma, dan paru-paru. Seorang rabu pahing dengan roh suci kuda terbang di dalam dirinya, akan mampu menjadi sosok pembuka jalan bagi woton-woton yang lain. Dirinya juga mampu menjadi pembawa damai, bahkan penyembuh dunia, baik dari penyakit fisik, mental, dan penyakit lainnya. Woton yang paling tinggi atau kuat energi cakranya di urutan keempat, adalah Woton Seninlegi. Hari Senin adalah pemegang dari segel cakra seks bumi, sedangkan pasaran Legi adalah pemegang segel dari cakra seks langit, sehingga dapat dilihat, bahwa woton Seninlegi memiliki energi cakra seks yang paling tinggi di antara woton lainnya. Cakra seks mempunyai warna jingga dan terletak pada perut bagian bawah. Cakra seks ini dijaga oleh roh binatang suci yang berwujud harimau atau macan. Cakra seks yang berelemen kayu ini berperan penting untuk aktivitas seksual, reproduksi, kesenangan, keinginan, dan gaya hidup yang memanjakan emosi. Seseorang yang bisa menemukan keseimbangan antara roh binatang suci macan dan cakra seksnya, maka akan memiliki pikiran yang lebih positif, dan percaya diri. Sebaliknya, pada diri orang yang tidak terjadi keseimbangan, maka yang terjadi adalah akan dikuasai oleh hasrat seksual, menjadi tidak peduli, kasar, dan berpikir negatif. Ketidakseimbangan itu juga dapat memicu penyakit fisik, seperti gangguan kandung kemih dan ginjal, gangguan seksual, serta gangguan pinggang. Apabila cakra seks pada weton seninlegi ini mampu terbuka secara sempurna, maka roh suci macan akan menghantarkan sosok seninlegi sebagai orang dengan daya cipta yang sangat tinggi. weton seninlegi sebagai pemegang daya cipta tertinggi, akan mampu mendatangkan kejayaan yang paling besar di antara weton-weton yang lainnya. weton yang paling tinggi atau kuat energi cakranya urutan yang terakhir, adalah weton minggu pon. hari minggu adalah pemegang segel dari cakra dasar bumi, sedangkan pasaran pon adalah pemegang segel dari cakra dasar langit. dari situ dapat terlihat bahwa weton minggu pon adalah yang paling tinggi energi cakra dasarnya. cakra dasar mempunyai warna merah, posisinya ada di antara alat kelamin dan anus atau pada ujung tulang ekor. cakra dasar ini dijaga oleh roh binatang suci yang berwujud primata atau kera. cakra dasar dengan elemen logam atau cahaya, berfungsi sebagai pintu gerbang tempat energi masuk dari alam semesta ke dalam tubuh manusia. dengan cakra dasar yang aktif, maka seseorang akan cenderung untuk hidup dengan penuh semangat dan juga penuh motivasi. ketidakseimbangan pada cakra dasar, maka akan membuat hidup menjadi tidak bersemangat, bahkan memiliki kecenderungan untuk mudah putus asa, bahkan bunuh diri. ketidakseimbangan cakra dasar bahkan akan membawa konsekuensi gangguan fisik, seperti wasir, obesitas, sering pegal pada pinggang, radang sendi, dan gangguan lutut. weton minggu pon dengan roh suci kera di dalam dirinya, memiliki peluang yang paling besar dalam mencapai kesuksesan lahir maupun batin di dalam hidupnya. demikianlah video mengenai 5 weton paling tinggi yang dijaga roh hewan suci di dalam dirinya. semoga dapat membawa kebaikan, juga manfaat bagi kita semua. sebagai penutup, admin doakan, agar anda sekeluarga senantiasa mendapatkan kelimpahan dan kelancaran dalam mencari rezeki. amin. selamat menikmati. selamat menikmati.